Tidak ada yang meragukan Maluku menjadi salah satu penyumbang terbanyak talenta-talenta sepak bola Indonesia. Pasalnya, generasi demi generasi terus melahirkan sepak bola berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini, catatan KJP akan membahas sedikit tentang sederet legenda sepak bola Indonesia berdarah Maluku. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat pesudara dorang yang belum subscribe, agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Sepak bola Indonesia tak bisa dipisahkan dari bakat-bakat yang dimiliki pemain asli Kepulauan Maluku. Keterlibatan orang Maluku dalam sepak bola sudah ada sejak Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, kesebelasan Hindia Belanda membawa nama Kerajaan Belanda. Dari daftar pemain Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 yang diselenggarakan di Perancis itu, terdapat tiga pemain asal Maluku. Mereka adalah Hans Taihutu, Franz Hugo, dan Isaac Pattiwail. Ketiga pemain Maluku ini berbaur bersama pemain dari Jawa, Tionghoa, serta pemain asli Belanda. Setelah Indonesia merdeka, dari generasi ke generasi, para pemain berpakat dari Kepulauan Raja-Raja itu selalu mewarnai kompetisi nasional. Era 60-an, ada timi Sela bersaudara, Pice, Henki, dan Max, seolah menjadi maskot Ambon. Pada era 80-an, nama Berce Matula Pelua menjadi besar seiring membesarnya prestasi tim nasi Indonesia. Di tahun 1987, pemain asal klub legendaris Pusparagam itu menjadi salah satu kunci sukses tim Garuda menjuarai SEA Games 1987, gelar pertama Indonesia di ajang Asia Tenggara itu. Siapa pula yang tak kenal? Roni Patti Nasarani, Yaakob Sihasale, Yopi Lepal, dan John Simon. Kendati nama mereka besar di luar Maluku, para pemain ini menegaskan bakat alam yang dimiliki wilayah tersebut. Generasi demi generasi berlalu, namun Maluku tetap konstan, memunculkan pemain-pemain bertalenta tinggi. Roki Putirai dan sang adik Charles menjadi rebutan klub-klub Liga Indonesia. Bahkan, di penghujung karir mereka pun, Roki mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya pemain Asia Tenggara yang pernah membobol gawang AC Milan. Kala itu, Roki melakoni partai persahabatan dengan klub Hong Kong FC Kitsche. Tak tanggung-tanggung, dua gol yang dilesakannya, membuat Milan tak klub 2-1. Reynald Peter dan Hairil Anwar Ohorela, yang dulu menjadi tulang punggung bersebaya Surabaya, saat merebut gelar juara Liga Indonesia, juga pernah membela tim Nas. Bahkan Hairil Anwar Ohorela menjadi tim inti yang memperkuat trio pertahanan tim Garuda saat dibesut Henggulen. Banyak lagi darah Maluku yang sempat dan masih berkibar di Liga Indonesia. Sebut saja Imran Nahumaruri, Maulilesi, Rahel Tua Salamoni, Bakri Umarela, Ritam Madubun, Leonard Tupamahu, Ricardo Salampesi, Rizky Pelu, Abdul Lestaluhu, Manahati Lestusen, Hasim Kipu, Abdul Musyafri Talaohu, Alvin Tua Salamoni, serta masih banyak lagi. Wilayah Kepulauan Rempah-Rempah itu seolah tak henti-hentinya memproduksi para pesepak bola berbakat. Terima kasih telah menonton! Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang sederet legenda sepak bola Indonesia berdarah Maluku. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!